Jadi guys, cowok ini sedang lewat kuburan malem-malem Dia juga melihat poster-poster orang hilang yang ada di dinding itu Tidak lama, dia mendengar suara teriakan seorang cewek Ketika masuk ke kuburan, ternyata disitu ada cewek yang ditahan sama gulurwo kayak gini Terus, cowok ini lawan makhluk itu pakai payung yang dia bawa Beruntung, dia bisa mengalahkannya guys Si cewek pun langsung menarik cowok ini masuk di sebuah bangunan Disana, tiba-tiba cewek ini mencium si cowok ini guys Si cowok pun kaget dan merasa kebingungan Ketika lagi berciuman, si cowok malah melihat banyak sekali tengkorak disitu Dan ternyata cewek ini bukanlah manusia guys Melainkan hantu di kuburan itu Dia pun teriak-teriak tapi tidak ada yang bisa mendengar teriakannya Karena ternyata dia itu ada di dalam kuburan Dan akhirnya poster dia juga dipasang di dinding ini guys Buat kalian yang sering lewat kuburan, hati-hati ya jangan lupa untuk berdoa Ada sepasang gurita yang saling mencintai Tapi tiba-tiba si gurita pink diambil dan mau dijual untuk dimasak Gurita orang yang gak terima langsung keluar dan mengejar gurita pink Dengan susah payah dia nempel di mobil kayak gini guys Tapi malah ketahuan sama si supir Karena itu semuanya jadi kacau balau Sampai-sampai dua gurita ini kelempar keluar tuh Mereka menempat di kolam-kolam tapi masih tetap dikejar juga Sampai akhirnya mereka ketangkep lagi nih Beruntung disitu ada tali jemuran dan mereka pun nyangkut disitu Sedangkan si supir jadi kecebur deh tuh Tapi sialnya si gurita orang malah dibawa tuh sama si ekor burung Kasian banget ya guys, sudah berjuang tapi sia-sia Cowok ini selalu cuek terhadap orang di sekitarnya Pas ada seorang cewek yang lari ke lift, dia gak tahan liftnya tuh Dan membuat cewek ini jadi ketinggalan Dan saat di jalan pun dia melihat anak cewek yang balonnya terbang Tapi dia tidak bantu mengambil padahal ada di depannya Dia juga melihat bapak-bapak yang lagi ngejar kerajang belajaannya Tapi dia tetap diam aja guys Melihat cewek yang nyebar brosur, dia lagi-lagi cuek banget tuh Saat dia mau nyebrang, tiba-tiba ada nenek-nenek yang megangin tangannya kayak gini Tapi dia tetap diam aja guys Karena jalan si nenek lambat, lampu lalu lintas pun jadi berubah tuh Dan di sebelahnya ada mobil yang cepet banget Karena takut tertabrak, beruntung si cowok dapat menghentikannya tepat waktu Dan dia jadi sadar nih betapa indahnya menolong sesama Dan sejak saat itu cowok ini jadi berubah dan selalu menolong orang-orang yang ada di sekitarnya Jadi guys ada seorang ibu yang mau nidurin anaknya tuh Sambil menunggu anaknya tidur nyenyak Si ibu pun berpikir untuk mendownload sebuah game biar tidak merasa bosan Setelah selesai mendownload, si ibu pun langsung mainin tuh gamenya Saking serunya main game, si ibu pun sampai lupa waktu guys Musim pun telah berganti Tapi si ibu masih terus main game Dan ketika si ibu sudah berhenti main game, si ibu baru nyadar nih Kalau anaknya itu udah besar gini Dan si ibu pun juga sudah tua tuh Aduh ada-ada aja ya guys